Salam Indonesia Kawan-kawanku di seluruh Indonesia Selamat pagi Selamat berjumpa lagi dengan channel Berbagi Informasi Pada kesempatan kali ini Admin akan berbagi informasi seputar Honorer Tenaga Teknis Siap terima status ASN PPP Informasi terbaru Bahwa teman-teman tenaga teknis Statusnya siap menerima status ASN PPP Dari yang semula status tenaga honorer Karena kalau kita mengejar status PNS Memang aturannya sudah jelas Tentang usia dan yang lainnya Maka teman-teman yang lain Untuk tenaga teknis siap menerima Status ASN PPPK Penasaran dengan informasi ini? Simak terus di video selanjutnya Buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan untuk klik dulu tombol subscribe-nya Agar admin semakin semangat Dalam mencari berita Dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya Dikutip dari JPNN.com Ketua Forum Honorer Kategori 2 Tenaga Administrasi Indonesia Andi Meliani Kahar menghimbau Honorer Tenaga Teknis tidak menolak ASN PPPK Jangan juga berharap banyak pada revisi undang-undang nomor 5 tahun 2014 Tentang aparatur sipil negara ASN yang merupakan salah satu pintu menjadi PNS Dia pesimistis Revisi tersebut tidak akan berjalan mulus Karena pemerintah sepertinya ingin menggiring honorer menjadi PPPK Jangan menolak kebijakan PPPK ini Karena status honorer malah posisinya lemah Sewaktu-waktu bisa dicoret oleh Pemda Kata sean Sapaan Akrab Honorer Kategori 2 Tenaga Administrasi Sulawesi Tenggara Sepada JPNN.com Rabu 17 Mei Ya buat teman-teman ya Bukan hanya tenaga teknis administrasi saja ya Sebenarnya daripada status honorer memang lebih sejahtera di status PPPK Dan sekarang kita semua sedang menanti menunggu peraturan baru ya Agar tenaga teknis administrasi bisa juga ya Segera diangkat menjadi ASN PPPK Sebagaimana tenaga kesehatan dan tenaga guru Untuk saat ini tambahnya Honorer tenaga teknis sebaiknya menerima saja apa yang sudah diberikan pemerintah Yaitu PPPK Daripada terkatung-katung menunggu dianggap menjadi PNS Tetapi tidak jelas kapan realisasinya Ingatlah menjadi honorer daerah itu diselimuti dengan kekhawatiran Bisa saja dihilangkan kapan saja Entah itu faktor sentimen ataupun politik Mudah-mudahan tahun ini honorer tenaga teknis bisa mengikuti jejak guru dan tenaga kesehatan Sehan menegaskan bila pemerintah memberikan afirmasi Honorer tenaga teknis administrasi pasti lebih banyak yang lulus Amin Ya itulah informasi hari ini ya bahwa harapan daripada teman-teman kita ini khusus tenaga Honorer kategori 2 ya tenaga teknis ini sedang berjuang untuk menggapai status menjadi ASN Walaupun untuk status PNS ini sulit Ya paling tidak PPPK dipermudah ya untuk tenaga teknis administrasi Terima kasih semoga informasi ini bermanfaat Wassalam